Selamat pagi para mahasiswa sekalian Pada hari ini kita akan membahas berkaitan dengan proses rafinasi ekstraksi Untuk oleokimia nabati Ekstraksi adalah penarikan zat aktif atau zat sisa Dalam hal ini zat aktif untuk oleokimia nabati adalah triacylglycerol Atau triglycerida Sementara zat sisa adalah komponen-komponen minor dari oleokimia nabati Dari zat padat atau campuran cair dengan pelarut cair Dalam hal ini pelarut cair adalah pelarut-pelarut yang berhubungan dengan sifat polaritas Hidrofilik maupun hidropobik Baik zat aktif maupun zat sisa Pelarutnya tidak atau hanya bercampur secara farsial dengan padat atau cair Dengan kontak yang sangat intensif Zat cair, zat aktif melakukan transport dari padatan atau campuran cair Yang kita sebut dengan rafinat Ke dalam pelarut Yang kita sebut dengan ekstrak Biasanya dalam hal ini kita selalu melakukan ekstraksi pada minyak dan lemak Di industri pabriknya kelapa salit Menggunakan pelarut hexan Pada contoh ini kita lihat komponen utama adalah MNPS Dimana MNPS memiliki dua komponen zat aktif FE3O4 dan MNFE2O4 Dimana FE3O4 adalah zat aktifnya Sementara zat sisanya adalah MNFE2O4 Dengan 2% pelarut Dilarutkan secara kontinu Dimixing selama 5 menit Lalu terjadi proses pemisahan Proses pemisahan akan mengakibatkan padatan pada FE2O4 dan FE3O4 Di ekstrak dengan menggunakan magnet Sementara campuran dari MNPS Dilarutkan dengan asam nitrit 0,5 ml dari konsentrasi 5 mol per liter Pada water bath selama 15 menit Ekstraksi cair-cair Setelah mencampur dua fasa tersebut Lalu divisahkan oleh gaya gravitasi atau sentrifugal Dengan sebelumnya dilakukan proses mixing secara kontinu Dan pengendapan fasa surfaktan secara sedimentasi Pemisahan fasa air Dengan menggunakan sentrifugasi plus panas Akan mendapatkan zat aktif dalam bentuk murni yang lebih lanjut Proses pemisahan yang diperlukan Yang kita sebut dengan istilah Rectification atau Re-Extraction Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!